bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawan sohubi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun anda berada semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerai kesehatan kebahagiaan keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Alamin pada kesempatan siang kali ini saya persiapan untuk perjalanan kirim-kirim ayam ini kawan-kawan Alhamdulillahirrahmanirrahim pokok jadwal pengiriman sekarang kita rutinkan Senin dan Kamis ya kawan-kawan jadi untuk yang order dari Jumat, Sabtu, Minggu bisa kita kirim di hari Senin yang order hari Selasa, Rabu, Kamis kita kirim di hari Kamis seperti itu biar lebih terprogram, biar lebih tepat waktu dan biar lebih mudah kita dalam menangani proses pengirimannya seperti itu cuma untuk konten kali ini saya tidak akan membahas soal masalah kirim-kirim ya kawan-kawan yang mau kita bahas adalah soal pemasaran nah itu aja pemasaran ya kawan-kawan jadi Alhamdulillah untuk saat ini kalau di kandang Rabu PAM diberikan kelancaran dan dapat dibilang cukup laris untuk pemasarannya cuma waktu-waktu dulu juga tidak seperti ini kawan-kawan dalam artian kita juga banyak perjuangannya perlu pengorbanan dan juga perlu proses kawan-kawan seperti itu jadi tidak semata-mata langsung memulai langsung laris itu tidak kawan-kawan wah ini jalannya agak jelek ini lubang-kawan jadi untuk sampai mencapai kondisi seperti ini tetap prosesnya tidak cepat dan tidak mudah ya kawan-kawan nah ini dengan pengalaman yang sudah kita rasakan sendiri dengan pengalaman yang sudah kita jalani Prabu PAM ingin berbagi pengalaman kepada sahabat jawabi yang mungkin notabene-nya baru memulai bisnis atau ternak ayam aduan bagaimana caranya atau solusinya ketika sudah mulai ternak produknya sudah mulai banyak tapi pemasarannya kok belum bisa lancar seperti itu ya kawan-kawan oke mari kita kupas satu persatu poin per poin sekiranya yang bisa memberikan solusi bagi sahabat-sahabat jawabi yang sedang memulai atau sedang berproses dalam bisnis atau ternak ayam aduan oke ketika kita untuk pemasaran kok belum lancar satu yang harus kita lakukan adalah koreksi kawan-kawan introspeksi atau evaluasi mengapa nah ini pertanyaannya yang diawali pasti mengapa mengapa kok bisa tidak laris mengapa kok bisa tidak laku nah itu harus ada koreksi dengan adanya koreksi, evaluasi atau introspeksi nanti tujuannya adalah untuk sebuah pembenahan atau upgrading ya kawan-kawan upgrading itu peningkatan nah peningkatan peningkatan nah ini beberapa tahap kawan-kawan jadi untuk marketing atau ketika tidak laris jadi kesalahan belum tentu pada pihak pemasarannya atau pada bagian pemasarannya itu belum tentu kawan-kawan jadi kita harus berani membuka diri kita bisa mengevaluasi kesalahannya gimana satu tentunya orang berdagang harus yang harus dikoreksi adalah kualitas dagangannya kawan-kawan jangan langsung berpikiran wah saya tidak bisa jualan mas bukan seperti itu kita evaluasi dulu bagaimana kualitas produk ternak anda kira-kira ternak anda itu benar-benar dibutuhkan tidak sama pasar dibutuhkan tidak sama penghobi dicari apa tidak seperti itu dicari itu bisa karena materinya yang up to date atau mengikuti perkembangan bisa juga dicari karena kualitasnya memang bagus nah itu dianalisa dulu kawan-kawan jangan terlalu jumawa ketika kita bisnis ayam hobi atau jadi peternak ayam hobi jangan terlalu jumawa merasa produk kita paling bagus nah itu kelemahan seorang peternak terlalu sombong, terlalu jumawa merasa produknya paling bagus sementara tidak pernah ada pembandingnya jadi sering-sering ikut acara kontes atau latber atau mau main ke pro kalau ada modal monggo silahkan modal mental maupun modal uang ya kawan-kawan jadi bisa membandingkan kualitas produk kita layak nggak untuk dipasarkan itu satu yang kedua harus evaluasi masalah apa ya pemberian harga kawan-kawan jadi pemberian harga itu harus disesuaikan dengan satu kualitas ayamnya dua dimana kita memasarkannya kawan-kawan jadi harus mungkin ayamnya bagus harganya cukupan lah dapat dibilang tidak terlalu mahal tapi kenapa belum bisa terjual mungkin anda salah jual salah tempat untuk menjualnya nah seperti itu seperti di video kemarin pernah saya contohkan seperti kita menjual minuman kawan-kawan ketika kita jual minuman impor mungkin apa ya Jack Daniel atau Sivas Regal harga standarnya mungkin satu juta setengah kita jual delapan ratus ribu harusnya sudah murah karena harga di bawah standar tapi anda jualnya di warung angkringan atau di warteg gitu kira-kira terjual nggak nah logikanya seperti itu kawan-kawan begitu pun dengan ayam ketika anda sudah jual harga mungkin wah satu juta kualitas ayam saya sebenarnya sudah bagus satu juta ini nggak terlalu mahal lah istilahnya mungkin seperti itu tapi ketika anda memasarkannya di di komunitas penghobi yang notabene kemampuan finansialnya tidak mencukupi itu juga tidak akan terjual kawan-kawan nah itu harus dikoreksi nanti dimana tempat anda yang pas untuk menjual produk anda itu jadi satu kualitas kedua masalah pemberian harga dan juga tempat anda menjual itu harus bisa dikoreksi kawan-kawan nah itu kalau sudah wah produk saya sudah bagus saya juga sudah punya market sendiri atau tempat pemasaran sendiri label harganya juga sudah disesuaikan tapi kok belum lancar juga ini baru sistem marketingnya marketingnya harus dibenahi jadi ketika ada orang ngomong ayam bagus itu tidak perlu diiklankan juga akan laku bullshit kawan-kawan berlian semahal-mahalnya berlian kalau masih ditimbun tanah itu tidak ada orang yang bisa membelinya jadi harus dimunculkan ke permukaan diperlihatkan ketika orang melihatnya baru orang akan tertarik dan akan membelinya seperti itu ayam juga seperti itu kawan-kawan jadi ketika kita punya ayam bagus tapi tidak pernah ada komunikasi tidak ada publikasi dan orang lain tidak ada yang melihat siapa yang membeli ayam anda seperti itu kalau anda pemain pro mungkin oke bisa dibawa ke arena diadu ketika menangnya bagus pasti nanti akan dikejar atau dibeli orang tapi ketika anda cuma di rumah tidak pernah tarung juga tidak ada yang pernah melihat siapa yang mau membeli seperti itu kalau memang tidak bisa tarung tidak bisa ke arena tingkatkanlah apa ya metode pemasaran sekarang lewat medsos bisa lewat iklan-iklan medsos tinggal foto video dipasarkan dengan media sosial insyaallah juga akan meningkatkan kemampuan penjualan kandang anda seperti itu kawan-kawan jadi jangan pernah yakin orang akan datang ke kandang anda terus melamar ayam anda membeli dengan harga pantas selama anda tidak pernah memasarkannya itu tidak akan mungkin kawan-kawan jadi tetap harus ada ikhtiar harus ada usaha untuk menunjukkan seberapa bagus kualitas ayam anda ke market anda market yang pas ya kawan-kawan jadi target anda mau dijual kemana tentukan dan tentukan juga cara promosinya bagaimana seperti itu kawan-kawan dan kalau memang sudah dievaluasi kualitasnya sudah bagus marketnya sudah pas harganya sudah sesuai iklan atau pemasarannya sudah bagus kok masih belum lancar juga ya itu baru ini yang terakhir ya kawan-kawan yang terakhir istilahnya kita tinggal apa ya istilahnya memang harus berusaha pasrah dan berserah nah itu kawan-kawan orang usaha kok pasrah berserah gimana mas ya memang seperti itu harus seperti itu kadang namanya ikhtiar kita sudah berdoa kita sudah ya yang diwajibkan sebagai manusia kan cuma seperti itu kawan-kawan cuma takdir dan juga keberhasilan itu yang menentukan yang di atas kita gak bisa menentukan kalau saya udah usaha saya udah berdoa saya harus laku harus laris gak bisa kawan-kawan dan bahkan mungkin kita tidak jangan sekali-kali pernah berpikiran bahwasannya produk kita laris hanya karena ayam kita bagus produk kita laris hanya karena pemasaran kita yang bagus atau produk kita laris karena koneksi kita yang banyak jangan pernah berpemikiran seperti itu satu-satunya yang menentukan usaha kita bisa berjalan lancar satu-satunya yang menentukan bahwasannya dagangan kita bisa laris itu hanya murni kemurahan rezeki dari Allah SWT yakinkan itu dulu dalam hati dan pikiran khususnya bagi sahabatku yang beragama muslim ya kawan-kawan saya seperti ini pun kalau dibilang ayam yang lebih bagus saya rasa ya lebih banyak ayam yang lebih bagus daripada kandang Prabu Farm kalau dibilang marketingnya bagus saya rasa marketing farm-farm yang lain yang besar-besar banyak yang lebih bagus tapi mungkin omset mereka tidak sebesar saya walaupun non-cew ya ini saya tidak untuk sombong atau pamer enggak cuma kita untuk sharing ilmu aja mungkin pendapatannya tidak sebesar saya kenapa seperti itu ya karena kemurahan rezeki dari Allah yang menentukan itu aja jadi kalau sudah kita berserah enak kawan-kawan sebagaimanapun juga hasilnya insya Allah itu memang yang terbaik bagi kita seperti itu jadi usaha kanti pasrah pasrah kanti usaha itu yang makna dari sebuah tawakal ini botoh tapi kadang seendalil ini kawan-kawan cuma sok tau aja sebenarnya enggak begitu tau oke seperti itu ya kawan-kawan semoga konten yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat sehobiku dimanapun anda berada yang sedang memulai atau merintis bisnis atau usaha ternak ayam aduan terus semangat rawat ayam dengan sebaik-baiknya usahakan dengan sebagus-bagusnya cari materi yang sebaik-baiknya dan berdoa sebanyak-banyaknya insya Allah nanti kalau memang sudah waktunya dan Allah mengizinkan usaha anda pasti akan berkembang menjadi lebih besar lebih baik dan lebih lancar oke terima kasih sekian dulu salah-salah kata saya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton